Intro Bintang pagi, bintang pagi bersama kami di sini Bintang pagi, bintang pagi bersama Prodi KPI Bintang pagi, bintang pagi mengobrolkan hal berarti Bintang pagi, bintang pagi sambil minum kopi Selamat pagi pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah Bertemu lagi dengan saya, Firda JK di program persayangan kita Bintang pagi Nah ini di studio sudah ramai sekali ya dari mahasiswa Uni Senu Jebara Mana suaranya? Yuhuuu Nah ini ngomong-ngomong mahasiswanya dari fakultas apa ya? Fakultas Berawatan Komunikasi Nah selama 30 menit ke depan Bintang pagi akan mengulas tentang Upaya Preventing Radikalisme Kampus Bagaimana sih cara menangkal paham radikalisme yang saat ini sedang marak di kalangan mahasiswa? Ada sebuah riset yang membuktikan paham radikalisme kumpus semakin subur di kalangan mahasiswa Lembaga pendidikan dianggap melakukan pembiaran dan keliru menerapkan fitode pembelajaran agama Sehingga ideologi radikal dan intoleran terbentuk pola pikir generasi bangsa Kini di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan kembali kecintaan dan kesetiaan pada ideologi Pancasila Sebuah riset menunjukkan hasil yang bertolak belakang Dikatakan bahwa pada saat ini radikalisme makin tumbuh subur di kalangan mahasiswa dan juga pelajar Bahkan tidak sedikit dari mereka yang siap untuk berjihad demi tegaknya hilofah di Indonesia Kemudian bagaimana cara lembaga perguruan tinggi dan juga para ulama menangkal paham radikalisme yang saat ini sedang marak di kalangan mahasiswa? Nah untuk membahas topik pada pagi hari ini Sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber kita Ada Bapak Nurman Fauzan dan juga ada Bapak Ahmad Syedkudin Selamat pagi Bapak Bagaimana kabernya? Al-Fatih Bapak Nah berbicara mengenai radikalisme Penanganan terhadap aksi terrorisme dan paham radikalisme ini sudah lama sekali ya Pak dilakukan Akan tetapi terkait hasil riset yang dilakukan oleh Al-Fara Research Center Ini menyatakan bahwa radikalisme sampai saat ini masih terus berkembang Dan salah satu target pengembangannya ini adalah mahasiswa Nah kira-kira dari dosa kembangan saudara sendiri Faktor apa sih yang menjadi penyegah paham radikalisme ini mulai merambat di dunia kampus? Ya saya kira banyak faktor Pemikiran berjihad apakah pemikiran berjihad untuk mendirikan tilafah di Indonesia ini salah? Oh itu sangat keliru Karena pemaknaan berhadap jihad itu kan sebenarnya berbeda dengan perang atau aksi-aksi yang penuh dengan langsa kekerasan Jihad itu kan sebenarnya sesuatu yang harus bersungguh-sungguhnya atau ada daya kemampuan Jadi jihad itu bukan identik dengan keperangan Berarti dengan kesimpulan itu merupakan hal yang keliru gitu ya? Sangat keliru apalagi ideologi hilafah itu kan tidak sesuai dengan kemasinannya Nah selanjutnya kalau mengenai Pancasila Seperti yang kita tahu Pancasila ini kan menjadi ideologi di negara kita Lantas kenapa sih masih banyak orang yang ingin mengusung terwujudnya hilafah di negara ini? Kalau dari Bapak Tengahman sendiri beri? Menurut saya ini karena ada pemahaman secara yang ada di dunia Jadi memang kalau sudah meyakini kenapa Islam itu di atas kehariannya Mereka lupa bagaimana menguplementasikan dalam dunia-nya Jadi Pancasila ini adalah merupakan satu kesepakatan Bapak Tengahman Islam dengan orang-orang Islam yang beragam di Indonesia Dan Pancasila itu merupakan jalan tengah Untuk supaya kita bisa harmonis bersama-sama bersama-sama Jadi yang sering dipanggil Orang-orang secara beragam munculnya Pancasila itu Pancasila itu melindungi semua agama Jika bisa memahami Semoga bahwa semuanya harus disimbulisasikan dengan Islam Kalau tidak Islam salah Itu yang diambil intensif Padahal satu kesepakatan Dan yang namanya memang Islam itu harus Kalau sudah berkesepakatan harus ditaati Nah terus kenapa kampus Kampus yang menjadi ladang yang sungguh bagi penyebaran faham dan karisma Menurut Bapak Saifunin? Ya tadi berdasarkan resep memang sangat benar Apalagi kemarin baru-baru saja ini Kementerian Stakiti sudah merilis Ada tujuh PTN perbuatan tinggi negeri Yang sudah terpapar Atau sudah disusupi oleh ideologi radikal Nah faktornya karena memang di kampus umum Biasanya input mahasiswa datang dari latar belakang Atau background keagamaan yang berbeda Sangat heterogen Mereka ini sedang harus dengan dahada adana Tetapi kemudian menemukan Orang yang kurang tepat Sehingga ketika menerima doktrin-doktrin agama Yang menurut mereka ini baru Akhirnya langsung serta-merta dibenarkan Tanpa ada analisis, tanpa ada tafsir Mungkin ya beneran? Ya berani dari radikalisme tadi Tentu ada cara dan juga metode Mengenai penangkalan paham radikalisme ya Nah ini hukum ada mahasiswa dari Fakultas Dawa dan Komunikasi Bumus Bujepara Nah saya ingin mau mendengarkan Cara dan juga metode Dari masing-masing Bapak Norma Dan juga Bapak Sifudin Tentunya kan ada cara dan metode yang berbeda Nah bagaimana sih cara dan metode tersebut? Tapi sebelum dijawab Kita break dulu ya Bapak Norma Dengan kasih Bumia Bupi Berkait hidup ini Dengan denang Bumia Bupi Jangan kata-kata ini Saat-saat aku melakukan Keluar hati perintusan Berjalan terangkan Terima kasih 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 dengan orang yang berseberanan dengan kita, baik berseberanan secara pemikiran maupun berseberanan secara agama dengan kita banyak berinteraksi dengan orang yang berbeda latar, maka sifat toleransi, laku-laku toleran itu akan semakin bisa kita implementasikan, karena kita ini kan berlaku radikal menganggap yang lain itu salah karena problem komunikasi, kita terlalu dini menilai, menghakimi seseorang atau kelompok lain kalau mereka salah, kita benar, mereka sesat, kita yang lurus, itu karena kita menggunakan penilaian dengan perspektif kita belum tentu ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita dialog, tentunya dengan dialog yang konstruktif ya, tidak saling mencapurkan itu pasti ada proses klarifikasi, proses tabayun, sehingga bisa jadi apa yang selama ini kita pahami tentang mereka itu salah dan sama sekali itu jauh, jauh, sebenarnya mereka tidak seperti itu, tapi anggapan kita selama ini justru yang demikian jadi perlu komunikasi komunikasi yang bergantung ada nah, ini kan pasti ada dampaknya ya dari radikalisme itu sendiri kalau menurut Bapak Nur Rahman nih, dampak radikalisme seperti apa sih yang nantinya akan dirasakan bila radikalisme itu sendiri masih belum bisa teratasi? ya, dampaknya agak sekali ya ya maksudnya bisa membuat kacauannya dengan kehidupan sosial, dan juga dalam masalah memahami masalah-masalah sebagainya ini bisa dikelirukan jika saya katakan biasa masalah ini kata pengamahannya kira-kira-kira saya sebenarnya disini itu harus diluluskan jadi mereka itu kebanyakan kalau saya amati ya itu mereka tidak membaca sejarah Islam di dunia bisa dengan baik ya jadi mereka mendapatkan apa pemikiran-pemikiran sebagainya important nah, kemudian dia maunya menerapkan seperti itu waktunya disana tuh sekarang banyak yang kacau sendiri nah, disini malah ya sudah damai malah didatangkan pemikiran yang kacau kan begitu nah, ini sangat bahas sekali kalau sudah ada kekacauan dan sosial, politik, dan ekonomi kacau semua jadi kacaunya sangat masif sekali untuk saya jadi memang harus benar-benar diperhatikan untuk kita supaya pemikiran dan sebagainya seperti ini harus diupayakan kemudian jangan sampai muncul sampai jangan muncul yang kacau kita semua kacau sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang untuk selanjutnya dari Pak Syekhudin sendiri tadi kan kita sudah membahas mengenai cara dan juga metode menangkap bagi yang betul nah, bagi yang pihak sudah terjakit virus radikalisme ini ada gak sih antibiotik dalam penangan itu? ya, kalau ada satu konsep namanya diradikalisasi dan itu banyak cara sebenarnya mulai dari mengajak dialog dengan orang yang sudah terpapar kalau memang mereka masih bisa diajak dialog artinya kita bisa untuk mendudukkan sebenarnya tafsir terhadap keagamaan itu sangat multidimensi jadi bukan hanya tafsir tunggal saja karena apa? ketika kita memahami satu teks ya baik Al-Quran maupun hadis dengan kacamata binar ya benar-sarah dengan hanya menggunakan perspektif dari kelompok kita saja itu nanti pasti kita akan mudah sekali menyalahkan orang lain makanya kita perlu berdialog dan dialognya tidak secara formal karena kalau secara formal itu efeknya tidak akan atau hasilnya tidak akan efektif tapi dialog dari hati ke hati kita dudukkan sebenarnya mana akar dari penyebab dia terpapar ratikalisme apakah dari bacaan apakah dari komunitas misalnya sudah didoktrin atau mungkin dari ekonomi misalnya nah jadi banyak-banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan jadi semuanya ini balik lagi dengan komunikasi yang baik ya Pak nah perkembangan paham radikal yang masuk ke dunia kampus saat ini adalah suatu ancaman yang serius bagi eksistensi Pancasila di masa depan oleh sebab itu diperlukan pencegahan paham radikal berupa perang dan fungsi kerjasama antar organisasi dan keagamaan kampus perang aktif warga terima kasih terima kasih kepada Bapak Nur Rahman Fawzeh dan juga Bapak Ahmad Saifuddin nah terima kasih juga buat teman-teman dari UNIS Lujepara Fakultas Dakwa dan Komunikasi telah bergabung bersama kami di Binjang pagi nah tak terasa ya obrolan kita mengenai upaya preventif radikalisme kampus pada pagi hari ini saya berjaga peserta kru yang bertugas maupun berdiri selamat pagi dan sampai jumpa bimjang pagi bimjang pagi bimjang pagi Terima kasih telah menonton!